Halo bro selamat siang ketemu lagi dengan wahyu tutorial kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana cara memberisikan toren atau penampungan air dengan cara cepat efektif dan mudah ya teman-teman ini saya memakai toren yang ukuran 5020 liter dari bingwin ke langsung saya buka penutupnya nah ini kondisinya seperti ini ya teman-teman ya Oh ada kerak banyak banget warna hitam ini sebenarnya keraknya itu dari kerak serbuk karbon ya teman-teman serbuk arang karena saya memakai filter air penyaring air karena kalau enggak pakai filter itu di tempat saya itu airnya warnanya kuning ini ada sisa sedikit air nanti kita buang airnya nah ini saya pakai filter ini ya teman-teman dari pralon buatan sendiri ini saya pakai dua toren toren yang atas ini langsung dari sumur filter ditampung kemudian masuk ke dalam filter ini saya menggunakan tiga filter yang ini bocor ya enggak saya pakai sama tetangga-tangga juga gitu tuh warnanya tuh pada gunung kayak gini kuning-kuning juga ini sebelah rumah juga ini belakang rumah juga ini seperti ini Oke langsung akan kita eksekusi pertama kita buka ini dulu ya teman-teman stop kerannya ini stop keran ini yang menghubungkan ke dalam instalasi perpipaan yang ada di dalam rumah di keran-keran di dalam rumah ya kita buka dulu kemudian kita buka juga saluran input yang dari filter masuk ke dalam toren dan penampungan yang ada sisa sedikit tadi ya airnya kita buang dulu nah perhatikan teman-teman ya airnya itu akan sangat hitam ini saya goyang ya tuh perhatikan ya tuh airnya sangat hitam banget itu karena serbuk-serbuk arang tadi ya yang keluar dari filter karena filternya ini udah terlalu lama jadi kapas penyarinnya itu sudah harusnya harus diganti nah ini nanti langsung akan saya bersihkan hanya cukup disemprot saja ya teman-teman kita nggak usah perlu menyikat kita nggak usah perlu menunggu terlalu lama ya langsung disemprot nggak usah pakai lap nggak usah digosok-gosok langsung disemprot aja udah kelar ya Oke ini saya langsung ngambil larutan ajaib itu langsung disemprotkan semprotkan secara merata itu ini tidak perhatikan teman-teman ya ini tidak usah menunggu terlalu lama disemprot langsung larut ya teman-teman disemprot langsung rontok sekedar berbagi pengalaman ya teman-teman saya sudah pernah mencoba berapa kali larutan kayak yang berbentuk cairan yang sudah jadi gitu yang botolan itu kayak larutan-larutan pembersih keramik gitu ya teman-teman pembersih porselin kayak gitu itu bisa-bisa untuk melarukan kerak-kerak seperti ini tapi kita harus menunggu agak-agak agak memakan waktu ya teman-teman dan itu pun juga harus perlu bantuan digosok juga perlu disikat nah ini teman-teman bisa saksikan sendiri jadi ini tidak usah digosok langsung ya sekali semprot dia langsung luntur ya ini saya buka aja ya pelampung bolanya ini supaya tidak mengganggu dan nanti juga bisa dibersihkan di luar ya nah perlu teman-teman perhatikan waktu pembersihan menggunakan larutan ini teman-teman harus safety ya menggunakan sarung tangan kemudian juga menggunakan masker dan kacamata ya teman-teman karena ini kalau kena mata itu cukup pedih dan juga kehirup pun juga langsung menusuk di hidung ya bahaya untuk paru-paru kita harus menggunakan masker nanti kalau ada teman-teman yang nanya Bang itu apa Bang nah nanti saya jelaskan larutan apa yang saya pakai nah kondisinya seperti ini ya teman langsung nah ini saya cukupkan segini aja teman-teman untuk tutorial kali ini karena ini udah jam setengah 11 panas banget di atas ya teman-teman di atas genting panas banget dan HP yang untuk merekam gambar ini hang hang terus ya teman-teman karena kepanasan terpapar langsung sinar matahari panas banget ini untuk lebih mempercepatnya ini langsung saya ini sebenarnya masih bisa di semprot-semprot gitu kalau yang agak umbandul nggak papalah digosok-gosok dikit tapi tangan saya enggak kejangkau harusnya masuk atau menggunakan kayu ya Nah setelah disemprot menggunakan larutan tadi harus dibilas dengan air bersih ya teman-teman dibilas dengan air bersih nah sebenarnya lebih enak itu langsung pakai selang ya disemprot gitu jadi lebih bersih nah ini nanti airnya dibuang ya nah dibuang kemudian dilakukan beberapa kali minimal tuh empat kali ya teman-teman dibuang dibilas lagi dibuang dibilas lagi dibuang 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 lagi minimal empat kali ya teman-teman supaya nanti larutan-larutan kimianya tadi hilang nah ini teman-teman larutan yang saya pakai tadi ya ini namanya oksalit acit atau asam oksalat atau orang menyebut dengan nama osasir ya teman-teman ini bentuknya serbuk macam kayak gini warnanya putih nah teman-teman kalau ada yang nanya dimana itu bang belinya ini di toko bahan kimia itu banyak ya teman-teman ini saya beli setengah kilo ini udah diplastikin seperti ini berbentuk serbuk seperti ini ya kayak garam gitu garam halus ini udah dibungkus plastik seperti ini setengah kilo satu kilonya itu kalau nggak salah itu 35.000 ya teman-teman atau teman-teman bisa beli di toko online banyak yang jual ini ketik aja namanya oksalit acit atau asam oksalat kalau enggak osasir ya kalau di online shop itu udah dikasih merek banyak ada yang namanya itu serbuk biang pembersih ada serbuk super cleaner macam-macam ada serbuk ajaib itu di udah dipak-pakin gitu udah dikasih merek nah cara penggunaannya cukup dilarutkan saja teman-teman ambil satu liter air atau satu kayung kayak gini kemudian dikasih sekitar dua sendok aja ya dua sendok ini perkiraan aja saya ini dua sampai tiga sendok makan ya ini cukup untuk satu liter air kemudian diaduk sampai larut seperti ini nah baru dimasukin ke dalam botol spray botol semprotan oke setelah sudah semua pelampung bolanya ini dipasang lagi ya ini berfungsi untuk mengontrol ketika air udah penuh keran akan utuh jadi tidak melubir ya tidak tumpah oke setelah itu juga dipasang saluran yang dari filter masuk ke dalam pipa saluran input dan juga stop kerannya yang menuju ke instalasi perpipuan ke dalam rumah harus kenceng ya teman-teman jangan sampai bocor dan jangan lupa ini kerannya ini harus posisi kebuka ya jangan sampai ketutup terakhir kita tutup saluran pembuangannya jangan sampai lupa juga nah ini hasilnya teman-teman ya emang keluarnya itu gemercik seperti ini ya karena emang tertahan di filter ya kalau tidak pakai ini airnya sangat kuning ya coba akan saya lihatkan ini air yang dari atas ini saya menggunakan dua torrent ya torrent pertama ini langsung menampung air yang dari dalam sumur nah ini hasilnya seperti ini teman-teman agak keruh coklat gitu ya warnanya agak warna susu gitu ya bahunya jadi kayak bau karat ya nanti akan kita bandingkan air yang sudah di filter dan yang belum bening nah kita bandingkan nanti ya kita menggunakan gelas gelas bening supaya nanti ketahuan kita bandingkan dengan yang langsung dari torrent yang tidak melalui filter ini saya taruh di sini aja ya biar nanti tetap kelihatan kena kamera supaya tidak terjadi nah ini saya ambil air langsung dari torrent ya ini yang dari ini nah ini masih ada airnya disitu gelasnya oke nah tuh airnya kayak gitu ya nah bisa dibandingkan ya teman-teman ini perbandingannya air yang sudah di filter dan air yang belum di filter jauh oke terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini semoga bermanfaat terima kasih terima kasih sudah menonton video ini